Buat yang lagi cari jam tangan smartwatch dengan harga murah, aku ada rekomendasi jam tangan terbaru dari Hegner Kembali lagi di review jam tangan dari Elangan Roji, di depan saya sudah ada jam tangan smartwatch Hegner seri HS010 Jam tangan smartwatch terbaru dari Hegner Untuk tampilan, jam tangan ini emang seperti smartwatch biasanya sih, ini modelnya kayak gini ya, ini ada displaynya juga kayak gini Untuk layar, dia masih pakai layar TFT, displaynya 1,8 inch ya Baterai dia sudah pakai baterai 300mAh, dan untuk bahan case nya sendiri, dia terbuat dari bahan case dari plastik Untuk layarnya, kalau ditanya nanti gores, enggak, tentu enggak sih Kalau dibuat di renang di air, gimana? Kalau buy textbook, ini ada tulisan IP68, tapi saya nggak rekomendasi jam tangan ini buat berenang Kembali untuk cara konekin ke handphone jam tangan ini, kalian tinggal download aja aplikasi namanya Verifit Ya, tinggal di download aja, nanti kalau udah kalian isi ini ya, kalian tinggal gri-gri aja ini Kalian tinggal isi aja sesuai yang saya praktekan kayak gini ya, kalian tinggal coba-coba aja ini buat face nya, kalian tinggal pilih-pilih aja Selanjutnya dia nanti bakal minta persetujuan dari handphone kalian, ini kalian izinkan semua dan dia bakal mencari smartwatch kalian di sekitar kalian Ini kalian kalau nggak tahu, misal disini ada dua, kalian tinggal cari aja di bagian pengaturan di jam tangannya Jadi jam tangan ini tuh dia punya pengaturan tuh ya, di pengaturannya, kalian pencet tombol yang tengah ini buat pengaturannya Kalian masuk ke menu setting, setelah di setting nanti disitu ada fitur yang namanya general about nih Nah, kalian lihat di bawah tuh ada tulisan F456, disitu kalian sesuaiin sama yang di smartwatchnya, kalian tinggal klik aja Salahnya kalian tinggal tunggu aja pairing dari smartwatch ini ke handphone kalian Jadi tinggal ditekan gini aja, kalian tinggal tunggu aja prosesnya ini dan ini nggak perlu waktu lama kok Kalau udah nanti jam di handphone sama yang di smartwatch itu pasti sama Nanti kalian tinggal pilih aja negaranya, regionnya, kalian tinggal pilih aja di Indonesia Selanjutnya kalian isi dulu ini ya, kalian isi semuanya dari gender, kemudian berdate, kemudian high sama white, kalian isi semuanya Ini saya asal aja ya, ini saya asal aja Nanti kalian sesuaiin sesuai dengan berat badan kalian sama tinggi kalian Soalnya nanti pengaruh sama di bagian kalori, kemudian langkah kaki gitu dia bakal pengaruh sih Selanjutnya untuk pairingnya kalian tinggal klik ya segini aja, nih kalian aktifin notifikasinya Jadi kalian izin dulu di handphone kalian untuk notifikasi di jam tangan verifit ini ya Kalian tinggal aktifin dan setuju aja nanti verifikasinya dia bakal masuk sendiri Disini adalah report dari jam tangan kalian, kalau udah dipakai dia bakal ada reportnya Untuk smartwatchnya ini, itu dia ada GPSnya tapi GPSnya offline Jadi misalnya kalian dari satu tempat terus pindah ke tempat lain, disitu dia bakal ada track recordnya tuh Kalian tinggal klik aja startnya, disitu ada beberapa bentuk eksersis yang kalian bisa lakukan pakai jam tangan ini Bersepeda, kemudian lari-lari gitu ada disini semua Nanti selanjutnya disini ada fitur wordface Yang kalian bisa ganti pakai menu yang ada disini, ada tulisan wordface market Dan disitu kalau yang khusus untuk jam tangan ini kalian bisa beli juga sih Untuk tampilannya ini tuh banyak banget dan kalian bisa sesuaiin sendiri sama foto kalian juga bisa Kalian tinggal klik-klik, kalian tinggal geser-geser aja Ini contohnya kayak gini, kalian tinggal tekan gini aja Kalian tinggal install aja dan kalian tunggu untuk installannya Kalau installannya ini lumayan sih Kalian tinggal tunggu aja kok, nanti setelahnya dia bakal ganti sendiri Ini kita cepetin aja ya, biar cepet gak nunggu lama nih Kalau udah jadi, nanti jadinya kayak gini untuk wordface yang kita udah install dan kita udah download dari aplikasinya ya Kalau misalnya kalian pengen cari-cari, kalian tinggal scroll aja ke bawah nih Kalau misalnya ganti foto sendiri, kalian pilih yang foto ini, kalian bisa custom sendiri pakai foto kalian juga Inilah wordface bawaan dari smartwatch sama di aplikasi Kemudian untuk notifikasi apa aja, kalian aktifin di bagian sebelah sini Ini aplikasi apa aja yang masuk, kalian tinggal klik-klik aja tombol yang disini Setelahnya ada fitur health tracking, disitu nanti kalian bisa aktifin buat apa aja yang kalian aktifkan Jadi dia bisa auto ngisi sendiri atau mungkin dia bisa aktif sendiri kalau kalian aktifkan fiturnya ini Di more setting ada fitur yang lainnya, fiturnya itu fitur-fitur kayak handphone, kemudian ada sport tipe Nanti disini kalian bisa setting-setting lewat sini ya Dan untuk tampilan yang awalnya kayak gini, ini kalau kalian udah pakai jam tangan ini Dan dia bakal kelihatan banget UI-nya menarik banget untuk UI dari jam tangan ini Dan ini bisa diganti temanya, kalian bisa download aja Ini adalah report daily yang kalian bisa baca-baca di bagian sebelah sini, ini reportnya lumayan lengkap sih Untuk di jam tangannya sendiri, kalau dari atas ke bawah ini dia buat pengaturan Kalau dari bawah ke atas itu buat notifikasi yang udah pernah kita terima ya Kemudian dari kiri ke kanan buat pesan cepat jadi modal activity gitu Dari kiri ke kanan nanti ada menu pilihan yang kita bisa atur sendiri Untuk menunya masuknya kalian pakai tombol yang tengah ya Jam tangan ini juga bisa buat telepon, tapi gak bisa buat terima telepon Jadi dia ada notifikasinya tapi gak bisa untuk terima telepon ini ya Ini saya asal aja ngetiknya untuk nomernya ya Tinggal di klik ke atas aja nih, kalau udah nanti di pause di handphone juga disitu dia bakal telepon Untuk fitur notifikasi nanti bentukannya kayak gini ya Dan ini tuh geter dan ada suaranya nih, kalian tinggal pencet nanti dia bakal Nah ada suaranya kayak gini sama ada geternya juga di bagian jam tangannya Sedangkan untuk terima telepon dia cuma geter aja Geter aja dan ada tulisan nih panggilan masuk Cuma gitu aja, jadi ada panggilan masuk dari siapa nanti ada di bagian jamnya nih Kalau udah panggilan masuk, kalau buat nerima tetap pakai dari handphone sih Kalau nerimanya kalian pakai handphone dan untuk suaranya juga tetap pakai dari handphone Untuk menu-menu pilihannya disini ya, ini pilihannya adalah workout atau exercise yang bisa kalian lakukan Kemudian ada fitur-fitur lainnya kayak stress, kemudian blood pressure, kemudian saturasi oksigen Dan di menu setting ada brightness, ada screen brightness, ada screen on time juga ini kalian bisa setting Jadi berapa lama jam tangan kalian nyala setelah kalian gak pakai Disini sudah ada fitur-fiturnya Kemudian untuk fitur head rate, kalian tinggal tekan gini aja dan dia bakal ngitung Dan setelahnya yang dihasilnya disini itu bakal langsung ditransfer ke aplikasi Jadi dia bakal otomatis langsung masuk ke aplikasi Itu ya kita menemukan hasil di 77 BPM atau blood pressure-nya ya nih Kemudian untuk fitur selanjutnya kayak fitur saturation oksigen Kalian juga tinggal tekan gini aja untuk fiturnya Dan nanti dia bakal langsung ngitung Ini dipakainya harus bener ya di bagian jam tangannya tuh 97% Dan itu nanti langsung masuk ke aplikasi Dan nanti masuk ke aplikasi yang bagian sebelah sini Ini adalah reportnya tuh 97% Untuk fitur back to up jam tangannya juga punya nih ya Kalian tinggal angkat tangan kalian dan dia bakal langsung nyala sendiri Kemudian untuk ukuran dan diameter Jam tangan ini berdiameternya ukurannya itu ada di 37,1 mm Kalau dari atas ke bawah itu ada di 45,2 mm Sedangkan untuk ketebalannya sendiri jam tangannya ada di 12,0 mm Dan untuk ukuran strapnya ada di 21,5 Dan untuk ukuran lock to lock ada di 51,8 mm Untuk fitur-fitur dan kelengkapan kalian nanti bakal dapet kelengkapan kayak gini Ini adalah kabel chargerannya Ini ya model kabel chargerannya kayak gini Dia pakai magnet dan nanti bakal di langsung ditaruh di bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya disini ada tulisan Hegner Kemudian ada tulisan IP68 Untuk manual booknya kayak gini ya Ini adalah manual book dari jam tangan ini Ini manual booknya Kemudian nanti kalian juga bakal dapet ada kartu garansi juga Ini kartu garansinya Kartu garansinya berlaku di 1 tahun ya Untuk varian jam tangannya juga punya varian warna lain Ini adalah varian yang warna lainnya Ini adalah varian warna pink dengan rose gold juga Kayak gini Lengkapannya juga sama Dan ada satu lagi yang varian yang warna biru Saya juga punya yang varian warna biru Untuk yang warna biru kayak gini ya Warnanya biru di bagian case nya juga biru Strapnya juga warnanya biru Untuk belakang jam tangannya ada tulisan kayak gini ya Ini bagian belakang untuk fitur-fitur dan spek dari jam tangan ini tuh Di dalam menggunakan adapter fast charging Ini ada tulisan head rate Kemudian ada baterainya Dan untuk fitur-fiturnya ada disini semua Untuk press list harga jam tangan ini dibanderol dengan harga 800 ribu rupiah Dan harga segitu harga belum diskon Buat kalian yang lagi cari jam tangan smartboard dengan harga murah Harganya ini sekitar 500 ribuan sih Jadi kalian langsung aja menuju jam tangan ini Kalian tinggal WA nomor di bawah ini Di 0838 6565 899 Atau bisa langsung ke instagramnya Atalang Arlojisolo Marketplace nya juga bisa Di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe Karena kita bakalan upload video setiap hari See you